Bambang Trimulyono terdakwa kasus ujaran kebencian, penistaan agama, dan ITE difonis hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, terdakwa lain yakni Sugi Nur Raharja atau Gus Nur juga difonis sama. Sidang fonis dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi, Hadi Sunoto, dan Bambang Aryanto. Terdakwa tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi ini sebelumnya sudah mengajukan pledoi setelah dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 10 tahun penjara. Bambang Tri menegaskan akan melakukan banding ke pengadilan tinggi Semarang atas kasus yang menjeratnya tersebut. Diberitakan sebelumnya, terdakwa Gus Nur menyebut fonisnya tinggi dan tidak adil. Gus Nur juga berencana akan melakukan banding atas fonis 6 tahun penjara yang diterimanya. Nah, pengajuan banding ini menyusul sejumlah anggapan tidak adanya keadilan yang ditujukan ke Gus Nur. Terima kasih telah menonton!